Halo teman-teman, aku Eca Instructure Algoritma. Di Ngulik Data kali ini kita bakal bareng-bareng ngebuat wordcloud di ARF. Jadi wordcloud itu apa sih? Nah ini seperti yang kalian lihat di screen, wordcloud itu adalah representasi visual dari serangkaian data yang berbentuk teks. Nah data bentuk teks itu seperti apa sih? Contohnya tuh kalau misalnya kita lihat ada di cuitan Twitter atau misalkan post di kolom komentar, terus misalkan naskah pidato, lirik lagu, dan masih banyak lagi. Nah kalau kita lihat di sini kan ukuran hurufnya beda-beda ya di wordcloud ini. Nah ukuran kata yang muncul ini sebenarnya dipengaruhi sama frekuensi kemunculan katanya. Jadi semakin banyak kata itu sering muncul, semakin besar juga ukuran dari katanya. Nah nanti kita akan ada empat step secara garis besar. Step pertama nanti kita akan ada import library sama datanya, kemudian kita akan melakukan text cleaning atau kita bersihin data teks kita, kemudian kita juga akan melakukan tokenisasi, kita bakal hitung frekuensi kemunculan katanya dan akan membuang stop words, kemudian yang terakhir kita bakal bikin visualisasi dari wordcloudnya. Buat ngulik data kali ini, aku udah nyiapin sebuah data teks yaitu hasil scraping di kolom review di seksi baju wanita di sebuah e-commerce. Jadi nanti kita bakal sama-sama cari tahu nih kira-kira kata apa sih yang paling sering digunakan sama customer di kolom review tersebut. Oke kita mulai aja sama-sama dari baca datanya. Kita mulai dengan panggil library-nya dulu. Oke jadi di sini akan ada tiga library yang kita pakai. Yang pertama adalah tidy text. Jadi kalau misalkan teman-teman familiar sama tidy first, tidy text ini baratnya tidy first untuk mengolah data teks. Kemudian di sini kita juga bakal panggil text clean. Dan terakhir kita juga akan menggunakan library wordcloud. Oke kita panggil aja. Nah kemudian di sini kita akan mulai panggil datanya. Di sini akan kita simpan jadi namanya reviews. Oke kemudian kita panggil aja. read csv. Ini saya panggil ada di data. Oke sekarang saya lihat 6 baris teratas menggunakan head. Nah jadi ini kurang lebih contoh data yang akan kita main-main kali ini. Nah step selanjutnya kita akan melakukan text text cleaning atau kita bersihin data text kita. Oke kalau kita lihat di sini ada berapa baris sih data kita dengan menggunakan enroll. Nah kita di sini punya 2000 observasi atau 2000 reviews dan setiap barisnya ini kurang lebih adalah satu review unik dari website tersebut. Nah tapi kalau kita lihat nih sebenarnya teksnya ini masih belum terlalu rapih. Misalkan nih kalau di baris kedua ini tulisan ada it's so pretty. Padahal sebenarnya kalau s o itu kan biasa o nya itu satu kali ya. Di sini tuh dia mengalami pemanjangan atau elongation menjadi tiga kali. Nah kemudian contoh lainnya di sini ada backslash n. Jadi backslash n ini adalah UTF encoding yang nandain garis baru. Tapi sebenarnya kan kita nggak butuh ya kata-kata seperti ini kalau misalkan kita mau analisis. Jadi kata-kata yang bentuknya seperti ini akan kita adjust, akan kita rapikan. Yang harusnya di replace kita replace dan yang harusnya dibuang kita buang. Nah kita bakal menggunakan fitur-fitur dari library text clean untuk membersihkan data kita. Nah supaya lebih mudah untuk mengaplikasikan fitur-fitur dari text clean ini, kita bakal ubah dulu nih data kita yang tadinya bentuknya data frame, kita ubah dulu menjadi faktor. Jadi di sini, oke jadi saya akan membuat variable baru namanya ref. Kemudian ref ini berisi kolom atau faktor. Review text dari data review. Oke kita lihat namanya teratas lagi. Oke nah sekarang data kita sudah berbentuk faktor. Nah tahapan pertama yang akan kita lakukan adalah kita bakal nyeragamin dulu kapitalisasi pada data kita. Soalnya kalau kita lihat nih sebenarnya kan huruf besarnya masih, huruf besar kecilnya masih belum seragam ya. Nah kalau misalkan kita ingat lagi sebenarnya R itu kan case sensitive. Jadi kita nggak mau nih kata-kata yang sebenarnya artinya sama dianggap berbeda cuma karena huruf kecilnya itu beda. Jadi sekarang kita seragamin aja. Di sini akan aku seragamin jadi huruf kecil semua. Jadi kita akan menggunakan fungsinya itu str to lower. Nah ini adalah fungsi dari library string art. Ini juga dipanggil waktu kita panggil tidy text. Ini bagian dari tidy text. Jadi kita pakai aja. Nah ini supaya nggak terlalu banyak yang muncul jadi bakal saya chain dengan head aja. Jadi nanti kedepannya ditampilinnya cuma 6 teratas aja. Sip. Nah sekarang udah ya udah seragam semua. Kata kita jadi huruf kecil semua. Nah sekarang kita akan mulai untuk mengeksplore fitur-fitur atau fungsi-fungsi dari library text clean. Jadi kalau kita lihat ke dokumentasinya. Nah si text clean ini menyediakan banyak banget fungsi-fungsi untuk ngebersihin data text. Misalkan nih kalau kita lihat di functions. Nah ini ada banyak banget nih. Ada yang untuk subbing, ada yang deletion, filter roles, filter elements, sama replacement. Nah sekarang kita bakal coba explore misalkan di sini ada yang namanya replace contractions. Nah replace contractions ini buat apa sih? Jadi kalau kita balik lagi ke data kita. Sebenernya kan kalau tense bahasa Inggris itu kan sering banget disingkat ya. Misalkan nih kalau kata its. Nah its ini kan biasa harusnya itu it is. Tapi ditulisnya jadi its gitu. Kemudian juga ada nih misalkan I'm glad. Harusnya kan I am ya. Cuma disingkat jadi I'm gitu. Nah si replace contraction ini dia bakal ngebalikin kata-kata yang disingkat seperti ini menjadi kata aslinya. Jadi kita coba aja. Kita change sama-sama. Ini saya lanjutin di sini aja. Kan saya change, replace, contraction. Oke nah sekarang kita lihat ya yang tadinya tulisannya its. Sekarang berubah jadi it is. Kemudian yang tadinya I'm sekarang menjadi I am. Oke selanjutnya nih. Tadi kan kita udah nemuin ya. Ada kata yang mengalami elongation atau perpanjangan. Misalkan nih yang di review kedua. Si so pretty nya ini jadi O nya jadi panjang banget gitu. Nah di library text clean ini ada fungsi yang namanya replace word elongation. Ini dia. Jadi dia bakal ngebalikin kata yang mengalami perpanjangan. Kayak misalkan tadi ya yang so tadi menjadi kata aslinya. Nah jadi yang misalkan tadi nih yang so O nya itu ada tiga kali. Bakal dibalikin lagi. Jadi so nolnya satu kali aja. Nah sekarang kita coba aja sama-sama. Kita change in lagi di sini. Replace word elongation. Nah sekarang kalau kita lihat huruf so ini udah kembali dengan huruf so ini udah balik lagi. O nya jadi satu aja. Nah terakhir jadi selain fungsi replacement di library text clean ini dia juga punya fungsi deletion. Atau untuk menghapus. Kalau tadi kan kita menggantikan ya sekarang kita hapus. Jadi ada di sini fungsi yang namanya strip. Jadi si strip ini akan menghapus huruf yang bentuknya bukan kata. Misalkan angka atau misalkan tanda backslash n ini. Nah ini bisa dihapus nih sama fungsi string tadi. Oke jadi di sini kita coba aja. Kita chain lagi. Saya akan pakai strip. Oke nah sekarang kita lihat ya yang tadinya sebelumnya nih di baris keempat. Ini ada backslash n. Sekarang udah nggak ada lagi. Udah hilang. Kemudian misalkan nih ada angka di sini juga di baris keempat. Tapi setelah kita strip sudah hilang. Oke sebenernya masih banyak lagi step text cleaning yang bisa kita lakukan pada data kita. Cuma karena waktu kita terbatas di sini jadi cuma segini aja yang aku demoin. Kalau misalkan temen-temen pengen ngulik lebih dalam tentang gimana sih proses text cleaning yang lebih lengkap. Boleh main-main ke blognya algoritma di algotek.netlify.com. Nah di situ ada beberapa artikel yang ngebahas gimana sih cara mengolah data text secara lebih lengkap. Oke sekarang kita assign balik aja hasil rank link kita. Di sini bakal saya assign balik ke variable ref. Ups headnya saya hilangin dulu. Kemudian baru di bawah kita lihat nantra atasnya dengan head. Oke jadi tahapan cleaning kita udah selesai. Kita lanjut ke tahapan yang selanjutnya yaitu tokenize. Kita bakal melakukan tokenisasi. Kita hitung frekuensi angkanya dan akan kita remove stop wordsnya. Nah di tahapan ini kita akan memanfaatkan fungsi-fungsi dari library tidy text. Untuk melakukan tokenisasi. Menghitung frekuensi kata dan juga menghapus stop words. Nah pertama-tama kita bakal ngembalikan faktor ini kembali menjadi data frame. Dengan fungsi end frame. Jadi di sini kita coba end frame. Kemudian kita masukin argumen yang pertama yaitu datanya yang mau kita rubah. Jadi di sini kita akan masukin ref. Kemudian kita masukin value. Ini maksudnya nanti mau disimpan jadi nama kolomnya apa. Di sini nama kolomnya akan saya buat word. Nah terakhir karena kita nggak mau ada index. Jadi di sini namenya akan kita buat jadi 0. Kita lihat. Sip. Sekarang data kita udah kembali menjadi data frame. Nah setelah ini kita akan melakukan tokenisasi dengan fungsi unnest tokens dari tidy text. Jadi fungsi ini akan men-transform tiap kata di text ini menjadi satu data. Jadi nanti misalkan nih ada absolutely itu jadi satu baris. Wonderful satu baris sendiri. Silky satu baris sendiri. Dan seterusnya. Jadi kita coba di sini kita chain. Unnest underscore tokens. Kemudian inputnya. Inputnya di sini kita kolom word. Karena di sini nama kolomnya adalah word. Kemudian outputnya saya buat sama aja. Namanya tetap word. Oke. Nah sekarang udah berubah. Yang tadinya nih kita lihat aja sebelumnya. Yang tadinya satu baris seperti ini. Satu baris ada beberapa macam kata. Sekarang jadinya satu baris jadi satu kata aja. Nah sekarang kalau kita lihat. Ada 118 ribuan kata di data kita. Nah selanjutnya kita akan melakukan agregasi untuk menghitung kemunculan dari setiap kata-kata ini. Jadi di sini kita akan pipe lagi. Kita akan chaining lagi. Di sini kita akan menggunakan fungsi count. Kemudian di sini kita masukin kolom yang mau kita hitung. Namanya word. Dan akan kita urutkan juga. Dari yang kemunculannya paling banyak. Ke yang paling rendah dengan short. Sama dengan truth. Nah sekarang kita udah dapet nih. Ternyata ada 5248 kata yang unik di data kita. Tapi kalau kita lihat. Kata-kata yang muncul. Yang paling banyak muncul ini. Justru ibaratnya kata-kata yang gak ada maknanya. Misalkan nih ada kata the. Kemudian I. And. It. E. Is. Ini kan ibaratnya kalau saya tanya gitu. Maksudnya maknanya apa sih ini? Positif atau negatif gitu. Gak bisa jawab kan? Nah kata-kata ini. Istilahnya di text mining. Biasa disebut dengan stop words. Nah stop words ini. Biasanya harus kita buang. Soalnya biasanya itu gak relevan sama. Analisis yang akan kita lakukan. Nah keunggulan lainnya dari tidy text ini. Dia sebenernya udah punya kamus stop wordsnya sendiri. Jadi misalkan nih. Aku tunjukin aja di sini. Kalau kita run. Stop underscore words. Oke dia udah punya nih. Ada 1149. Kata yang dianggap stop words. Sama tidy text. Jadi kita bisa langsung chain aja di sini. Kita lakukan anti join. Nah di sini saya masukin aja stop words di dalamnya. Oke. Nah sekarang udah kebuang kata-kata tadi. Sekarang yang tadinya ada 5000-an. Sekarang kata kita jadi sekitar 4700-an. Terus misalkan tadi kan yang paling pertama muncul tuh. The. Kemudian. And. Is. Dan lain-lain. Sekarang juga udah hilang kata-katanya. Nah. Sekarang data kita udah siap untuk dibuat word cloudnya. Jadi. Hasil rank link ini kita simpan dulu aja. Akan aku simpan jadi variable baru. Namanya words. Oke. Sekarang kita akan mulai membuat word cloudnya. Jadi di sini kita akan menggunakan fungsi word cloud dari library word cloud. Nah. Cara pakenya gimana? Kita pertama panggil dulu datanya yang akan kita gunakan. Kemudian di sini akan saya chain with word cloud. Nah. Di sini ada parameter. Ada beberapa parameter yang harus kita isi. Yang pertama adalah words. Words ini maksudnya kolom apa dari data kita yang mau dimunculkan kata-katanya. Jadi di sini karena dia ada di kolom word. Jadi saya simpan aja. Jadi saya tulis aja di sini. Wordsnya sama dengan word. Kemudian. Argumen yang kedua adalah freq. Atau frekuensi dari kata ini ada di kolom namanya apa sih? Nah. Ini karena namanya n. Jadi saya tulis aja freqnya sama dengan n. Nah. Kemudian. Argumen selanjutnya adalah. Max.words Jadi maksudnya. Kalau tadi. Kalau tadi masih ingat. Di data kita kan ada sekitar 4700-an kata. Nah. Nggak mungkin 4700 itu langsung kita munculin di word cloud-nya. Karena kan sebenarnya mungkin. Yaudah kata-kata yang ibaratnya munculnya sedikit. Sebenarnya nggak perlu juga untuk kita lihat. Jadi di sini kita bisa tentuin nih. Kita mau. Berapa kata. Teratas sih. Berapa kata teratas yang paling banyak. Jadi di sini misalkan. Akan aku buat. Max wordsnya itu 125. Jadi kita cuma pengen ada 125 kata teratas. Yang dimunculin di word cloud kita. Oke. Nah. Sekarang udah muncul nih. Kata-kata ini. Adalah kata-kata yang. 125 kata yang paling sering muncul di data kita. Nah. Kalau kita lihat sekarang. Ukurannya juga beda-beda ya. Tapi. Kalau kita lihat nih. Masih belum ngurut nih. Nah. Di sini juga kita bisa. Nambahin beberapa argumen tambahan. Misalkan nih. Kita pengen. Urutannya itu terpusat dari kata yang paling banyak muncul. Terus melebar ke kata yang paling sedikit munculnya. Ya. Jadi di sini kita tambahin aja argumen selanjutnya. Yaitu. Random. Order. Nah. Ini saya buat false. Jadi. Kita pengen susunannya itu nggak random. Tapi. Tersusun. Terpusat. Dari yang paling banyak. Ke terus yang paling sedikit. Nah. Sekarang. Lebih rapih word cloud kita. Ternyata. Pusatnya itu ada di kata dress. Jadi. Kemungkinan. Orang-orang yang paling banyak komentar itu. Orang-orang yang membeli dress ya. Di sini. Terus. Juga kata lainnya. Juga ada size. Kemudian love. Jadi ya. Kita bisa lihat ya. Ternyata kayaknya. Banyakan orang suka nih. Atau produk kita. Nah. Selain ini. Kita juga bisa nih. Ngatur warnanya. Jadi misalkan. Saya pengen ngasih. Palet warna. Di word cloud ini. Kita bisa tambahin. Di sini ada argumen. Colors. Nah. Di sini tinggal kita masukin aja. Paletnya. Misalkan. Kita mau menggunakan. Palet dari. Arc Cloud. Misalkan di sini. Kita pakenya. Palet dari. Arc Color Blower. Saya masukin aja. Blower Pal. Kemudian. Saya masukin nama. Paletnya. Saya pilih yang. Itu. Kemudian. Saya mau ada. 8 warna. Di sana. Oke. Selesai deh. Sekarang word cloud kita. Oke. Teman-teman. Sekian. Episode mulik data kali ini. Sampai jumpa. Di episode mulik data selanjutnya. Dadah.